Pahok ke lapangan banteng dan juga naik MRT Yoyoy berada dari sister Dari sambang sampai merauke RKRI harga mati Kali ini saya akan mengulas tentang Pahok yang ke lapangan banteng dan ke MRT Apa yang terjadi dengan dia? Tonton terus Boom Baby Let's Go Yoyoy teman-temanku yang ganteng dan cantik-cantik Tolong bantu subscribe channel aku ya Karena subscribe itu gratis Terima kasih Pahok mengendari Jeep Rubicon warna oranye Nah ini dia teman-teman saat-saat Pak Basuki Cahaya Purnama atau Pak Ahok datang ke lapangan banteng Dia mengendari Jeep Rubicon warna oranye Dan datang bersama anaknya Nikola bersama juga tim BTP-nya ya Tim vlogger-nya ya Tim Youtube channel-nya Datang ke lapangan banteng untuk pertama kali melihat Hasil rombakan ya Karena waktu dia menjabat dia merombak Habis lapangan banteng agar bisa dinikmati oleh semua kalangan bisa teratur bersih rapi dan Pokoknya bagus sekali lah Dan yang terjadi adalah jumpa fans teman-teman kalian bisa melihat disini Dari security dari orang-orang biasa Semuanya berebutan untuk foto dan sekedar berjabat tangan dan bersay hello saja kepada Pak Basuki Dan kalian juga bisa lihat disini kumpulan mahasiswa arsitek ya Entah anak Bandung atau Jakarta saya tidak tahu tapi dari posternya Kalian bisa lihat Mereka bahkan mengajak foto Pak Basuki Cahaya Purnama atau Pak Ahok Untuk didokumentasikan ya kuliah kerja asid 2019 Jakarta Bandung kalian bisa lihat Bahkan Pak Ahok berdiri di tengah-tengah dan Bisa lihat muka-muka mahasiswa mahasisunya yang sangat sumringah ya Ini kita bisa lihat ya kalau mereka tidak senang tidak mungkin muka mereka seperti itu Karena bisa terlihat dari pancaran wajahnya Dan mereka akhirnya masing-masing juga ada yang foto-foto Dan pengunjung lapangan manteng juga banyak yang ingin foto juga kalian bisa lihat Nah ini saat Pak Ahok memegang tulisan Presiden Soekarno ya Waktu peresmian monumen lapangan manteng ini bagaimana dia tersentuhnya Dan ini ada suatu kejadian lucu ya Teman-teman bagaimana seorang bapak-bapak pedagang kerak telur dari tahun 1977 Sampai bela-belain membuat kerak telur dua kerak telur untuk dikasihkan pada Pak Ahok Atas wujud terima kasihnya karena pernah diberangkatkan ke Maroko Dan pernah dikasih dagang di Balai Kota Kalian bisa lihat begitu senangnya bapak ini bertemu Pak Ahok Dan dia sangat ingin menyampaikan aspirasi juga Kalau sekarang dia sudah tidak bisa berjualan lagi tidak boleh Dia sangat kecewa sebagai rakyat kecil Dan dia mengadu kepada Pak Ahok yang sudah tidak menjabat sebagai gubernur Kalian bisa lihat mungkin dalam hatinya dia masih merasakan bahwa Pak Ahok mungkin adalah pemimpin yang diimpikan oleh banyak warganya ya Kalian bisa lihat dia berkeluh kesan mengadu Dan ini kita juga lihat taman bermainnya juga lapangan manteng sudah jadi Dan saya dulu waktu kecil juga sering lapangan manteng Dan itu memang tempatnya kumuh banyak pereman dan bisa ditodong juga ya Nah sekarang di taman dan ini juga ada bapak-bapak di kursi roda yang juga sangat senang sampai berdiri dan menyampaikan aspirasi juga Jadi dan ini juga para satpo PP dan lain-lain ya Tugasnya begitu senang foto bersama Benar-benar mereka terkejut Pak Ahok sampai ke lapangan banteng ya teman-teman Dan ini momen saat Pak Ahok naik MRT Dan sekarang adalah momen-momen saat Pak Ahok naik MRT bersama anaknya Nikolas Kalian bisa lihat dia lagi naik Lalu dia sedang mengambil kamera dimana di sudut seberang sana Sekumpulan rakyat melambahkan tangan Bukti tanda senang dan gembiranya mereka Dan akhirnya Pak Ahok mencoba MRT untuk pertama kali ya Kereta yang digagas oleh Pak Ahok dan Jokowi Waktu menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta Dan sekarang sudah jadi Dan di kereta pun banyak sekali rakyat Warga-warga juga minta foto bersama ya Dan juga menyampaikan aspirasi juga Dan Pak Ahok juga sempat berujar bahwa MRT ini Indonesia lebih bagus dari luar negeri Karena memang mungkin masih baru seperti itu kira-kira Dan saat Pak Ahok turun pun Yang terjadi adalah jumpa fans Bagaimana dari seorang ibu-ibu Kita lihat sampai semua orang berebutan Ingin foto dan tanda tangan Mendokumentasikan momennya saat bersejarah ini Karena belum butuh ketemu lagi Karena dulu bisa diketemukan di balai kota Setiap hari kalau sekarang sudah tidak bisa Dan di sini juga ada momen saat seorang warga negara Afrika ya Kulit hitam menjabat tangan Pak Ahok Nanti kalian bisa lihat Lihat dari postur yang tinggi besar dan berkulit gelap Dan di sini juga kalian bisa lihat bapak dan ibu-ibu sangat sumringnya Bisa lihat Nah itu dia tangan seorang warga negara kulit hitam tinggi besar Dan ibu-ibu ada yang sampai loncat-loncat Karena tidak menyangka Pak Ahok jalan-jalan Di jalanan seperti biasa Karena mereka pikir mungkin hari itu Pak Ahok tidak ke sana Dan Pak Ahok juga cukup mengapresiasi MRT-nya ya Dan semoga kita juga bisa menjaga MRT ini Jangan dikotori, jangan dirusak Dan ini juga banyak sekali Masukan-masukan dari Pak Ahok untuk Jakarta ya Agar lebih baik lagi Dan semoga gubernur yang sekarang bisa menerima masukan-masukan tersebut Dan setiap dia jalan juga selalu ada warga yang minta foto juga Tanpa membedakan agama, rasa, atau golongan apapun semuanya Sangat senang Dan kita semua bisa melihat kegembiraan anak-anak dan ibu-ibu juga saat menaiki kereta Sukses terus Pak Basuki Cahaya Purnama Mantap betul Boss Q Nah itu dia guys yang terjadi adalah jumpa face dari seorang bintang kepada fansnya Jadi jumpa fans dadakan Oke, terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, dan komen Tonton terus please Love and Gaul Dadak Thank you Jangan lupa subscribe, like, dan komen Jangan lupa subscribe, like, dan komen